Intro Selanjutnya, Dinas Perpustakanan Kearsipan Kalsel mengunjungi SMA Negeri Satu Kintap guna mendukung gerakan literasi sekolah dalam penguatan promosi kegemaran membaca dan menulis di kalangan komunitas satuan pendidikan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan Bunda Nunung mengunjungi SMA Negeri Satu Kintap Kabupaten Tanah Gumbu guna melihat langsung pelaksanaan program literasi yang diimplementasikan lewat program literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan program mempromosikan kegemaran membaca dan menulis di kalangan komunitas satuan pendidikan dilaksanakan sesuai Permendikbud No. 21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. SMA Negeri Satu Kintap melaksanakan program pojok baca Simaster generasi muda cerdas berkarakter diwujudkan dengan ketersediaan pojok baca di sekolah di samping pembinaan perpustakaan sekolah yang berkesinambungan. Lewat budaya membaca dan menulis, memberi manfaat kepada para guru dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan bagi pelajar mendapat manfaat dalam meningkatkan proses dan hasil belajar serta kemampuan untuk berkomunikasi lewat pengalaman belajar secara daring di masa pandemi COVID-19. Dalam kunjungan tersebut, Bunda Nunung juga meninjau langsung pameran hasil karya siswa olahan dari barang-barang bekas menjadi program unggulan menuju sekolah adiwiata mandiri nasional. Selain itu juga melakukan penanaman sejumlah bibit pohon di lingkungan sekolah dalam mewujudkan sekolah forest atau hutan sekolah di SMA Negeri 1 Kintap.